Karena cuma sekedar informasi, dia seneng denger itu, dia tahu, tapi dia enggak melangkah, buat apa? Semua hanya nabi yang bisa. Lanjut, saya percaya bahwa akhirnya saya lihat, berarti setiap orang bisa jadi nabi. Nah, di sini kisruhnya. Karunia roh kudus, sembilan karunia roh kudus, salah satunya adalah nubuatan. Profesi, salah satunya. Nah, itu bisa diterima oleh siapa? Halo guys, kembali lagi di program kita, Today's Message Podcast. Dan kita, wah pasti antusias banget ya setiap minggunya mengikuti program ini. Dan beberapa minggu kemarin kita sudah membahas tentang mendengar suara Tuhan. Dan yang terakhir bersama dengan Pastor Hendra, kita bicara discernment gitu ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama dengan Pastor Leonardo Siamsuri. Halo Pastor, apa kabar? Halo juga, apa kabar? Baik tentunya. Gimana kamu? Sehat, Pastor. Mantap, kelihatan sih dari wajahnya gitu kan ya. Kelihatan ya, Pastor ya. Kelihatan dong. Oke, dan pasti juga pemirsa jadi mas sehat-sehat ya, Pastor. Amin, amin. Nah, Pastor, kita masih beberapa minggu kemarin ini bahas tentang mendengar suara Tuhan gitu ya. Membedakan mana yang baik dan mana yang ilahi gitu. Dan sekarang ini kita mau nanya nih sama Pastor Leo. Kebetulan juga mungkin buat yang menyaksikan ini, Pastor Leo ini juga seorang pengajar dari ada sekolah pelatihan yang mengajar juga tentang profetik. Ada materinya tentang dimensi atau fondasi dari profetik ya, Pastor. Ya, dasar-dasar profetik. Dasar-dasar profetik, ya kan. Foundation-nya gitu. Nah, sekarang mau ngobrol sama Pastor Leo nih. Sebenernya menurut pastor, apa sih yang dimaksud dengan profetik? Karena sekarang gereja-gereja juga bikin tim profetik gitu kan. Nah, jadi ini kadang-kadang orang suka bingung gitu kan. Profetik apa rematik? Kalau profetik, kata dasarnya profet. Kalau rematik, kata dasarnya remat. Oh iya. Cuman artinya bisa beda. Bisa beda ya, Pastor. Bisa beda gitu loh. Jadi apa sih sebenarnya profetik? Profetik itu sebenarnya adalah mengetahui isi hati Tuhan. Rencana Tuhan, isi hati Tuhan. Untuk seseorang di suatu keadaan, suatu kondisi tertentu. Ya, dalam waktu tertentu. Jadi gini, hati Tuhan maunya apa? Kehendak Tuhan maunya apa? Buat seseorang atau sekelompok orang di waktu tertentu gitu ya. Dalam kondisi tertentu. Sehingga orang ini bisa ada di dalam rencana Tuhan. Dan dia tidak salah langkah lah kira-kira gitu. Dan mengikuti arahan-arahan yang tepat dari Tuhan. Itu sih sebenarnya esensi dari profetik. Jadi mendengar suara Tuhan dan kita tahu suara Tuhan ini untuk sekelompok orang ataupun mungkin untuk personal orang gitu ya, Pastor ya. Yes, yang penting tahu tujuannya. Profetik itu tujuannya adalah bukan untuk tahu kita nanti jadi apa. Tapi yang penting profetik itu adalah memenuhi keinginan Tuhan dan tujuan Tuhan. Itu kuncinya. Kuncinya gitu. Banyak orang salah kaprah karena orang berpikir bahwa profetik itu adalah nanti saya bisa begini, saya bisa begini. Walaupun itu adalah efeknya. Atau bagian dari situ bisa terjadi. Tapi ujungnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tujuan Tuhan tercapai buat orang tersebut. Jadi apa yang Tuhan mau bukan apa yang dia mau. Iya, iya, iya. Kadang-kadang orang kalau, wah ini ada Nabi Tuhan nih. Biasanya sudah siap-siap tubuh recorder. Iya. Pengalaman ya, pengalaman ya kayaknya ya. Kayaknya pengalaman. Nah, cuma tadi benar seperti Pastor Leo bilang ya, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Seringkali kita tuh cuma pengen tahu doang ya Pastor ya. Nanti saya apa nih, wantar saya punya bisnis, golong gak nih gitu kan ya. Pengen ngebacain doang jadi kayak sesuatu yang sifatnya ya kedukun-dukunan gitu lah Pastor. Gini, gini, sebenarnya gini, orang suka gak bisa bedain. Kalau yang namanya profetik itu adalah kita mesti tahu, kita melangkah sebagaimana yang dia mau. Oke. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Kadang-kadang gini, kalau profetik hanya cuma sekedar tahu, maka nanti itu hanya seperti bedanya dengan kita dengar berita di TV buat apa bedanya. Jadi informasi doang. Iya, iya. Kalau diberitakan kita tahu, terus udah gitu kita diem aja kan. Iya. Nah, kalau profetik itu kan kita tahu, terus kita melangkah. Yes. Itu baru benar gitu. Setelah kita tahu apa yang Tuhan mau, kita melangkah. Iya, sesuai seperti itu. Baru disebut kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Gitu. Oke. Jadi misalnya kalau ada seseorang mendapat nubuat bahwa dia akan jadi hamba Tuhan gitu misalnya Pastor. Berarti dia mesti mempersiapkan diri jadi seorang hamba Tuhan ya? Betul. Betul. Cuma jangan bilang, oh iya nak, Tuhan tuh kasih tahu saya sendiri hamba Tuhan. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya begitu terus. Tapi gak pernah jadi hamba Tuhan, gak pernah jadi apa yang Tuhan mau. Oke. Karena cuma sekedar informasi, dia senang dengar itu. Dia tahu, tapi dia gak melangkah buat apa. Gitu. Sama dengar khotbah juga gitu kan. Iya, iya, iya. Dengerin khotbah ngerti, makin ngerti, makin ngerti, tapi gak pernah melangkah. Iya, iya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya kan begitu. Iya, iya. Nah pertanyaan sekarang gini, Vester. Apakah hanya orang yang dianggap nabi yang bisa masuk dalam dimensi profetik nih untuk dengar suara Tuhan? Atau sebenarnya setiap orang Kristen tuh bisa, Vester? Sebenarnya ini agak panjang, tapi make it short aja buat itu pendek begini. Dulu saya berpikir begitu. Dulu saya berpikir begitu, hanya nabi yang bisa. Gitu, awal-awal ya. Iya. Lalu ekstrim balik bahwa saya berpikir semua orang bisa jadi nabi, gitu. Itu ekstrim, kan? Oh iya. Itu lagi ekstrim balik. Ekstrim pertama bahwa saya pikir tadinya orang semua hanya nabi yang bisa. Lanjut, saya percaya bahwa akhirnya saya lihat berarti setiap orang bisa jadi nabi. Nah disini kistruhnya. Nah, iya, iya. Disini kistruhnya. Kistruhnya gini. Setiap orang bisa ngajar, tapi gak semua orang bisa jadi pengajar. Setiap orang bisa masak ibu rumah tangga, tapi gak semua orang jadi koki. Iya. Iya kan? Begitu kan? Nah, jadi gini. Di dalam profetik, itu ada beberapa level yang kita mesti mengerti. Yang pertama adalah yang namanya urapan profetik. Atau roh nubuat bahasanya. Oke. The spirit of prophecy. Nah, spirit of prophecy ini atau sebenarnya apa? Ini kejadiannya ketika Saul berada di kumpulan para nabi. Waktu dia di kumpulan para nabi, dia ikut bernubuat. Tapi sesudah itu dia gak bisa lagi. Nah, sehingga orang berkata, apakah Saul termasuk dari golongan nabi? Karena dia bersiap bernubuat waktu itu. Nah, dia bisa bernubuat kenapa? Karena ada a group of people. Karena ada beberapa nabi yang punya urapan profetik. Yang punya jubah profetik. Dia masuk di dalamnya. So, dia get the spirit of prophecy. Sehingga dia bisa bernubuat. Anytime, anywhere. Bisa kalau ketemu begini. Cuman after that, dia gak bisa. Nah, itu adalah level pertama. Setiap orang Kristen masuk ke situ ketika dia ada di dalam sebuah kumpulan. Anak-anak Tuhan, hamba-mba Tuhan yang melayani secara profetik. Dan strong. Urapan profetik itu strong. Ada. Dan dia bisa. Tiba-tiba dia masuk dalam dimensi itu. Oke. Gitu ya. Sama aja kita kalau masuk dalam frekuensi suara. Kita bisa terjadi kan frekuensi kita begitu masuk. Kita bisa ngambil frekuensi orang lain kan begitu kan. Bisa mendengar suara frekuensi orang lain. Kan suka begitu tuh. Nah, itu yang namanya dimensinya seperti begitu. Oke. Nah, lalu masuk di level yang berikutnya adalah yang namanya karunia-karunia nubuatan. Karunia-karunia profetik. Dan kalau ini udah lebih bersifat Tuhan memberi. Itu adalah bagian dari hidup kita. Iya. Nah, setelah itu kita masuk lagi, lebih masuk, lebih dalam lagi dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya the ministry of prophecy. Itu adalah pelayanan-pelayanan profetik gitu. Iya, iya. Baru setelah itu yang paling selanjutnya adalah jawatan. Bedakan karunia dengan jawatan. Oke, oke. Ada karunia nubuatan atau karunia profetik. Ada yang namanya jawatan nabi. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, mungkin lewat podcast ini untuk para pendengar bisa tahu bedanya di mana. Karunia roh kudus, sembilan karunia roh kudus. Salah satunya adalah nubuatan. Iya. Profesi salah satunya. Nah, itu bisa diterima oleh siapa? Setiap orang Kristen yang dipenuhi oleh roh kudus. Oke. Karena di dalam roh kudus ada karunia. Jadi ketika roh kudus ada dalam hidup dia, dia siap untuk beroperasi, siap menjalankan sembilan karunia roh kudus itu. At any time. Kalau dia mau siap percaya. Dia mau melangkah. Itu ya. Tapi untuk bisa menjadi nabi, itu membutuhkan pembentukan karakter. Karena jawatan itu berbeda kalau karunia diberikan oleh roh kudus. Kalau jawatan itu diberikan oleh Yesus. Karena Ephesus bilang begitu kan. Dia sudah turun dan dia naik dan dia memberikan pemberian. Dan ayah pemberiannya adalah Rasul, Nabi, gitu kan. Gembala, guru, kan begitu. Penginjil. Itu Tuhan berikan. Jawatan. Dan jawatan diberikan oleh Yesus. Jadi kenapa saya katakan demikian? Ketika kita dipenuhi roh kudus, kita penuhi roh kudus, kita bisa siap untuk mengoperasikan sembilan karunia roh kudus. Salah satunya profesi. Tapi untuk bisa masuk dalam jawatan, Nabi, dibutuhkan yang namanya keserupaan Kristus ada dalam diri kita. That's about character. Makanya cukup lama biasanya untuk bisa masuk ke situ. Karena dia membentuk suatu karakter dia sebagai seorang yang masuk dalam jawatan itu. Itu yang kalau saya ketahui yang saya perlu bagikan ya. Jadi ada level-levelnya. Jangan kita masuk di level Nabi, kita belum sampai Nabi. Makanya kenapa banyak orang Kristen salah kaprah, dia baru masuk dalam levelnya mungkin spirit of prophecy. Bisa-bisa karena ada beberapa orang nubuatan atau dia baru karunia nubuatan atau karunia profesi. Tapi dia sudah mau melangkah seperti seorang Nabi. Nggak bisa. Lain. Karena Nabi dia punya jawatan. Jawatan. Dia punya grace yang berbeda. Oke. Nah Pastor, untuk seseorang jadi Nabi gitu ya. Tadi kan perlu waktu yang cukup panjang. Sampai kapan ketika orang ini atau dia bisa diakui memang dia punya jawatan Nabi ini? Ada banyak sih faktor yang bisa membuat dia bisa seperti itu. Salah satunya kan Alkitab bilang ketika Samuel menyampaikan nubuatan, maka setiap perkataannya tidak dibiarkan gugur oleh Tuhan. Semua digenapi. Maka semua dari Beersheba sampai dan orang tahu bahwa kepada Samuel diberikan karunia Nabi. Jawatan Nabi. Jadi orang bisa tahu dari ministrinya. Satu dari ministrinya, dari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melayani, bagaimana dia waktu menyampaikan itu orang-orang bisa mengalami perubahan, bahkan konfirmasi, bahkan membuka. Tidak mengerti apa yang menjadi bagian hidup dia, panggilannya, masa depannya mungkin ya. Dan yang kedua adalah bicara soal karakter orang ini. Gitu loh, bahwa dia memang adalah sebagai seorang hamba Tuhan yang punya karakter Kristus. Itu penting banget. Itu penting banget. Oke, jadi kalau begitu Pastor, ketika seseorang punya karunia, bernubuat, sampai juga ministri, pelayanan nubuatnya juga ada. Berarti itu bisa menjadi salah satu, sudah menjadi salah satu step ya mungkin untuk dia, mungkin ada dalam jawatan Nabi. Iya, itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang dia sedang lewati, sedang jalani sebenarnya. Begitu ya. Bahkan orang yang ada, sudah sebenarnya, quote unquote, bisa disebut Nabi. Ada seorang hamba Tuhan yang saya tahu di Amerika, sebenarnya bisa disebut Nabi. Dia sendiri menolak. Bukan menolak karena apa-apa. Enggak lah, aku belum Nabi. Aku mungkin masih masuk dalam pelayanan Nabi. Prophetic ministry gitu ya. Orang yang memang tahu jawatan Nabi itu kayak apa, enggak sembarangan. Nah tapi orang yang enggak ngerti maunya disebut Nabi. Iya. Saya makanya suka bercanda kan kalau dalam seminar-seminar saya. Banyak orang yang tiba-tiba setelah ikutin seminar, Nabi dan Rasul pulang ganti nama. Ganti kartu nama. Ganti kartu nama. Nabi dan Rasul. Singkatannya Bisul. Bisul. Oke, oke, oke. Nah, Maslar. Prophetic ini biasanya identiknya, kan tadi sudah dibilang ya, tentang nubuat ya. Apa yang ke depan. Terjadi ke depan buat seseorang atau sekelompok orang gitu. Nah tapi apakah memang sampai di situ aja cakupannya yang namanya sebuah kegerakan prophetic ini atau ada yang lain? Prophetic itu sebenarnya bukan cuma sekedar bicara foretell, bukan cuma sekedar memberitahu, bukan cuma sekedar memberitahu apa yang akan ada di depan. Iya. Tapi dia juga bisa merupakan confirmation, konfirmasi dari apa yang kita sebenarnya sudah tahu. Kita ini sudah tahu, cuma kita butuh konfirmasi dari orang yang belum tahu apa yang ada di hati kita. Iya. Itu ada semacam sebuah keyakinan jadinya, gitu kan. Misalnya kamu nih, sudah tahu nih kalau Tuhan mau kamu melangkah melakukan sesuatu, katakanlah lakukan A. Iya. Sudah tahu, tapi gimana ya, tiba-tiba datang seseorang yang nggak kenal kamu. Tiba-tiba dia waktu doa, prophetic itu kan nggak selalu harus dalam bentuk wujudan nubuatan. Iya. Bisa saja waktu dia berdoa, Tuhan aku berdoa, misalnya katakanlah kamu mau pelayanan jadi guru gitu misalnya. Hati ini kayaknya mau jadi guru nih. Tiba-tiba dia ada seorang berdoa, Tuhan aku berdoa biar saya, engkau terus akan pakai dia bisa menjadi seorang guru dan guru yang gini-gini. Dia kan nggak tahu, dia cuma berdoa. Dan dia dipimpin roh kudus. Nah itu menjadi prophet. Doanya dia tuh dapat dari pengertian roh kudus ya? Iya, karena itu menjadi prophetic buat kamu. Wow, kok dia bisa tahu? Nah itu is a confirmation untuk kamu melangkah untuk jadi guru gitu. Nggak gitu ragu gitu. Kan gitu. Ya seperti saya, pengalaman saya. Dulu sebelum saya masuk di dalam pelayanan sekolah pelatihan yang saya buat untuk hamba-hamba Tuhan yang namanya Smart Center. School of Ministries and Apostolic Resources Training Center. Sebelum saya mulai itu, sebenarnya kepengen mulain itu. Tapi masih gimana gitu, mulainya gimana. Nah suddenly tiba-tiba ada seorang dari Amerika kebetulan datang ke gereja. Dia menyampaikan nubuatan, ya prophetic, pelayanannya prophecy, saya ingat sekali. Dia sambil bermain musik, tiba-tiba dia menyampaikan sesuatu buat saya. Oke. Nah itu apa yang dia ngomong adalah membuat saya confirmation. Makanya saya start. Oke. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau Pastor Leo sendiri nih, sudah masuk ke dalam pelayanan prophetic juga kan ya. Doa, nubuat, dan sebagainya. Bahkan juga sudah membuat sekolah pelatihan. Nah untuk Pastor memulai dalam pelayanan prophetic ini, itu gimana tuh? Apakah ada panggilan memang kayaknya nih? Atau memang merasa ada karunia di sana? Atau gimana Pastor? Lastur Paulus kan bilang bahwa kejarlah kasih dan kejarlah nubuatan. Begitu kan? Jadi nubuat atau prophecy itu adalah bagian yang memang perlu di... Dan semua orang boleh bernubuat seorang lepas seorang. Kata Alkitab. 1 Kodis 14 kan bilang begitu. Bahwa setiap orang boleh bernubuat seorang lepas seorang. Jadi setiap-tiap kita bisa sebenarnya. Cuma memang jangan melangkah mau seperti seorang nabi. Padahal belum sampai di situ levelnya. Beda nih, beda nih. Karena bobot penyampaiannya juga tidak sama. Misalnya begini. Hanya kalau dia sudah bisa jawatan nabi, diakui sebagai jawatan nabi misalnya. Barangkali dia bisa memberitahu kepada kita. Kita punya arahan masa depan tuh seperti apa. Misalnya ya, memberikan arahan yang dengan jelas bisa disampaikan. Tapi kalau kita belum sampai di situ ya jangan dong. Gitu kan? Bisa membuat orang jadi bingung kan? Ya kan? Nah jadi kalau menurut saya untuk melatih, untuk bisa masuk. Tadi pertanyaan kamu kan untuk bisa masuk di dalam pelayanan. Iya. Untuk bisa masuk dalam pelayanan profetik sebenarnya adalah kita harus membuka hati sih. Satu gini, gak mungkin kamu bisa masuk di dalam pelayanan profetik. Kalau kamu gak percaya kalau Tuhan masih ngomong sampai hari ini. Iya. Benar-benar. Setuju. Iya dong. Iya. Makanya kenapa sampai hari ini pun ada kelompok-kelompok hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang gak percaya kalau Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Alkitab sudah dicatat kok udah selesai, apa-apaan cari-cari lagi suara Tuhan. Gitu kan? Nah kalau orang gak percaya di situ, suruh profetik yang gak bakalan bisa. Iya, iya, iya. Borom-borom suruh menyampaikan profetik. Oh dia udah menolak kok. Dia gak percaya. Gitu ya kan? Iya. Itu satu, dia harus percaya dulu. Lalu yang kedua, dia punya kerinduan gak? Dia mau gak punya kerinduan untuk bisa melayani seperti itu. Aduh, enak juga ya, tapi saya takut ah, saya gak mau. Ya dia kan gak bisa. Gitu kan? Dan yang ketiga, dia siap gak dilatih. Dan melatih dirinya. Kalau dia gak bisa dilatih, gak melatih dirinya, gak punya kerendahan hati, susah. Iya, iya. Gitu, ya. Oke. Nah Pastor, kalau misalnya kita berdoa nih, kan banyak orang kalau berdoa terus abis itu bilang, saya denger Tuhan ngomong nih, gitu kan ya. Maksudnya, saya dapat dari Tuhan, gini, gini, gini. Nah itu sebenarnya, termasuk kita udah bergerak dalam profetik belum tuh Pastor? Iya, bahasanya kan cuma saya dapat dari Tuhan. Semua orang bisa ngomong begitu kan? Iya, makanya. Saya juga bilang, saya bisa bilang, saya dapat dari Tuhan, kamu dapat dari Tuhan, semua orang bisa dapat dari Tuhan. Gak ada yang mau ngomong, saya dapat dari setan. Gak ada yang mau bilang begitu. Siapa mau denger, kan begitu kan? Semua orang bilang, pasti saya dari Tuhan. Nah, masalahnya bukan dari situ. Gak perlu menyebut, saya dapat dari Tuhan. Persoalannya apa yang kita ngomong? Apa yang kita sampaikan? Dari sisi kebenaran firmannya benar enggak? Gitu. Iya kan? Benar enggak? Saya dapat Tuhan. Tuhan suruh saya keluar dari gereja. Kok kamu keluar dari gereja? Tuhan suruh saya. Ngomong enak aja. Kan begitu kan? Nah, jadi maksud saya, dasar firmannya di mana? Oke. Itu yang pertama toh. Dia mesti tahu dulu. Lalu yang kedua, kalau dia bilang dia suara dari Tuhan, denger suara Tuhan, apakah memang sudah ada track record? Atau ada sebelumnya dia punya rekam jejak dalam pelayanan dia seperti itu, sampai dia berani ngomong bahwa Tuhan ngomong sama saya begini? Kan gitu. Iya kan? Jadi kalau menurut saya lebih baik enggak usah ngomong Tuhan ngomong dari saya. Tuhan ngomong ke saya. Karena kalau Tuhan ngomong ke saya kan enggak boleh salah tuh. Iya. Kan gitu kan? Jadi mending ngomong aja bahwa kayaknya baiknya begini. Oke. Gitu ya. Saya rasa ada baiknya begini. Dan ternyata nanti setelah dilakukan, dilakukan terus, betul terus-terus. Nah berarti itu ada rekam jejak. Gitu. Oke. Iya kan? Iya. Jadi kalaupun untuk sekalipun itu untuk personal kita pun, kita juga harus ada rekam jejak ya, Pastor. Maksudnya itu suara Tuhan yang buat diri kita nih kita bilang. Jelas dong. Bagaimana saya bilang saya dapat suara dari Tuhan, kalau selama ini saya bilang dari Tuhan enggak pernah terjadi atau enggak pernah kejadian dan salam lulu? Masa itu tadi Tuhan bilang yang ngomong begitu? Iya kan gitu? Nah saya sebagai seorang gembala, paling susah ketemu seorang jemaat kalau mau dinasehatin, terus dia udah bilang begini, Tuhan kasih tau saya begini. Lah saya mau nasihatin apa? Mungkin Tuhan udah ngomong sama dia, masa saya mau lebih dari Tuhan? Kan begitu. Mungkin bilang Tuhan kasih tau saya, enggak usah ngomong begitu lah. Gitu kan? Oke. Jadi dengan demikian kalau bicara kita mau ada mendengar suara Tuhan, kita pun perlu untuk membangunnya, menguji. Menguji, semua itu harus diuji. Firman Tuhan bilang begitu, setiap roh harus diuji kok. Nah uji-menguji roh, itu dua. Satu dari kebenaran firman, kedua dari spirit. Iya, kalau kita punya spiritnya Tuhan, kita bisa ngecek tuh. Iya. Gitu kan? Betul enggak? Kalau kita hidup di dalam rohnya Tuhan, kita bisa tahu loh. Iya. Kan seperti begitu. Kita bisa tahu. Iya, iya. Itu kan perlu diuji. Iya, betul. Jadi mau enggak mau, kalau kita mau bicara soal profetik, kita pun juga keintiman sama Tuhan harus terus terbangun ya. Karena itu yang memastikan kita memang dalam track yang benar ya, Mas Tuhan. Betul, betul, betul. Oke, nah, apakah kalau kita mau bicara soal profetik ya, Mas Tuhan? Yang berikutnya adalah, selalu ada kaitannya dengan kepenuhan roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Gini, soal kepenuhan roh kudus dengan tanda berbahasa roh, itu mungkin saya, sementara saya enggak jawab dulu ya. Iya, oke. Saya mau jawab begini. Mungkin enggak, saya tanya, saya pakai pertanyaannya. Mungkin enggak, kamu bisa dengarkan siaran radio, stasiun FM. Kalau radiomu cuma punya AM. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak pas frekuensinya. Ya, itu. Frekuensinya enggak sama. Terus kita mau coba-coba, mau sampai tua, sampai Yesus datang kedua kali, enggak bakal terjadi kan? Mau ditumpang tangan doain juga enggak bakal terjadi. Orang-orang secara teknis sudah enggak sama. Bagaimana iOS bisa bekerja sama, bisa platformnya sama Android, bisa tuker-tukeran apps-nya? Ya enggak bisa. Kan gitu kan? Nah, Allah itu roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus sudah ngomong, itu jelas. Itu satu. Kedua, kalau profetik itu dimensinya dimensi spiritual. Dimensi roh. Ada di dalam dimensi roh. Nah, kalau kita tidak masuk dalam dimensi roh ini, gimana kita bisa bergerak dalam profetik? Prinsipnya itu dulu. Nah, kalau mau disebut orang kaitannya dengan bahasa roh, gitu ya, kalau mau dikaitkan dengan itu, itu kan cuma titik awal untuk kita masuk di dalam dimensi itu. Oke. Titik awal ke sana, tapi untuk selanjutnya kan kita perlu untuk melatih diri. Iya, iya. Begitu. Iya kan? Betul, betul. Jadi, prinsipnya gini dulu. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang bahasa roh atau bukan bahasa roh, yang penting adalah kita ini ada nggak dalam dimensi spiritnya? Gitu. Kalau semuanya pakai akal kita terus, ya, pakai manusia jasmania dan natural doang. Contoh, kita punya lima indera. Lima indera ini adanya di dalam tubuh jasmani kita. Iya, betul. We can feel. Iya kan? Nah, lima indera ini untuk apa? Melindungi kita atau membuat kita peka dengan kondisi di sekitar kita. Yang apa? Di dalam alam natural. Ya. Tapi Tuhan itu kan spirit. Nah, ketika dia bergerak in the spirit, kita nggak bisa menangkap sense dia dengan pakai lima indera kita. Nah, kita harus punya indera yang lain. Nah, indera yang lain itu adalah spirit. Karena spirit talks to the spirit. Roh bicara kepada roh. Iya. Makanya Paulus bilang, baik perkataanku, dalam 1 Korintus 2, dia bilang, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan hikmat yang berasal dari manusia. Iya. Tetapi dengan berdasarkan bahwa keyakinan akan kekuatan roh. Supaya bagi kamu yang mendengarnya, bisa mengandalkan kepada roh, bukan kepada hikmat manusia. Maksudnya apa? Supaya kita bisa connecting orang ini dengan spirit. Iya. Di dalam Galatia, Paulus juga bilang, barang siapa yang menabur di dalam roh, maka dia akan menuai kehidupan dari roh itu. Tapi barang siapa yang menabur dalam dagingnya atau nari naturalnya, dia akan menuai apa? Apa? Kebinasaan dari daging itu. Yang dimaksud binasa atau kematian. Apa? Ya itu tidak ada kehidupan di dalam Tuhan. Sumber kehidupan manusia itu kan in the spirit. Iya. Gitu. Jadi mau gak mau ketika kita bergerak di dalam dimensi roh, ya kita harus ada juga di dalam kepenuhan roh itu. Sebenarnya, prinsipnya setiap orang Kristen harus bisa berjalan dalam dimensi spirit. Kenapa? Allah itu spirit kok. Iya. Loh, bagaimana kita bisa dipimpin roh? Kalau kita bilangkan, setiap orang yang dipimpin roh kudus adalah anak-anak Allah. Jangan dibalik ayatnya. Iya, iya. Ayat ini jelas loh. Bahwa orang yang dipimpin roh baru disebut anak Allah. Hmm. Jangan bilang saya ini anak Allah. Tapi gak mau dipimpin roh ya? Iya, gak bisa dong. Kan begitu. Iya, iya. Karena ada orang berapa yang mungkin berkata, saya gak terlalu suka ke spirit-spiritan gitu kan, Pastor ya. Spiritus. Tapi mau bahwa sebenarnya, kalau kita bicara kita anak Allah ya memang harus disana, karena memang pada dasarnya kita adalah anak-anak Allah ya. Makanya saya gak ngerti, makanya saya gak ngerti kalau orang bilang bahwa, saya gak suka yang spirit-spirit. Well, maksudmu apa gitu. Kalau kamu gak suka manusia itu hidup di dalam rohnya kok. Iya, iya. Iya kan? Begitu. Kalau roh kita diambil, mati kita. Jadi yang membuat kita bisa hidup, ya Adam aja diciptakan karena ruah. Iya. Karena nafas dari kehidupannya Tuhan. Iya kan gitu. Nah, Pastor, kalau misalnya tadi, Pastor, saya sedikit ngundur kepada tadi yang sebelumnya, mengatakan bahwa, kan kalau ada orang yang bilang, saya denger Tuhan bilang begitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita sebagai pemimpin rohani ya, Pastor ya. Entah itu pemimpin kelompok sel, atau seorang gembala, dan sebagainya. Kita bicara sama jemaat, atau kepada anggota kita, kita bilang, kamu doa deh, gitu kan ya. Kamu dapetin Tuhan maunya apa, gitu kan. Nah, waktu dia nanti memberikan satu jawaban, atau apa, saya udah doa nih, Kak, gitu kan ya. Atau Pak, gitu. Saya udah doa, dapetnya gini, gini, gini. Nah, kita sebagai pemimpin rohani, kita mesti gimana, Pastor? Harus mengujinya gimana, atau? Karena kan bisa... Yang pasti adalah, apa yang dia dapat dari Tuhan itu dari sisi kebenaran. Bolak-balik, bolak-balik Alkitab sebagai standar. Oke, oke. Jadi nggak ada yang namanya pemimpin rohani, nggak ngerti Alkitab, silaka itu. Iya kan, begitu. Jadi maksud saya, ya kita harus tahu dari sisi kebenaran firman Tuhannya, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Oke nggak? Makanya kenapa Rasul Paulus menulis dengan jelas, di dalam 1 Korintus 14, kalau kamu baca, bahwa yang bernubuat katanya, adalah menghibur, menasehati, membangun. Menasehati, menghibur, membangun. Cuma tiga, buat orang yang masih bergerak dalam karunia-karunia. Gifting, bukan prophet, bukan office, bukan jawatan. Bahwa kalau gifting, ya membangun, menghibur, menasehati. Menasehati, menghibur, membangun. Nah kalau orang yang namanya menasehati, yang namanya menghibur, yang namanya membangun, ya itu kan nggak ada yang negatif. Semuanya baik, semuanya good. Iya kan? Kan begitu. Nah jadi gini, kita mesti tahu, kalau dia bilang, saya dapat dari Tuhan, ini begini Tuhan, kayaknya kok saya punya conviction, saya punya keyakinan ini kayak begini. Nah kita sebagai pemimpin, kita lihat, oke, kayaknya ini nggak lari dari sisi kebenaran firman, oke. Nah kita kawal, dorong dia, dorong dia untuk berani melangkah dengan iman seperti apa yang dia dapat. Oke. Kenapa? Karena orang tuh dapat sesuatu dari hatinya, di dalam rohnya, dia dapat nih, dia punya keyakinan nih, conviction disebutnya, conviction, saya punya keyakinan inilah Tuhan maunya kayaknya sepertinya buat saya begini. Nah kita mesti dorong dia untuk melangkah. Ajar dia untuk tidak takut berbuat salah. Oke. Karena kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi sekalipun dia waktu itu rasanya salah denger, Nggak apa-apa ya, Pastor? Nggak apa-apa, kan semua itu adalah, oh dari situ dia belajar, kalau begini dia belajar, gitu. Oke, oke. Yang penting bukan keputusan-keputusan yang bersifat besar. Pindah rumah lah, menikah lah, gitu ya. Oke, ya. Nah pindah pekerjaan, itu besar tuh, itu cukup besar. Nah kalau yang kayak begini, kalau dia belum punya pengalaman, sebaiknya ya kita mesti... Kalau tadi soal pasangan gimana, Pastor Pastor? Pasangan, kan semua gitu ya, kita suruh dia doa, gitu. Saya yakin nih dia nih, gitu. Nah kita... Nah kalau dia yakin seperti itu kan ada proses, toh. Sekarang kamu yakin dianya, yakin nggak? Dianya, ada nggak Tuhan bicara? Kalau saya percaya, kalau Tuhan membawa seseorang dengan pasangannya, Tuhan bicara di kedua belah pihak. Bukan cuma salah satu pihak aja. Walaupun di awalnya mungkin agak gimana gitu ya, tapi lama-lama Tuhan bisa bikin kemistrinya jadi baik. Ya kan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang semuanya baik, gitu ya kan? Yang penting jangan sampai mendengar, saya mendengar suara Tuhan, saya harus cerai istri saya. Nah, itu sih udah ketahuan mau kahwin lagi. Nah ini yang tadi Pastor bilang ya, kebenarannya kita harus cek gitu ya. Iya, betul. Apalagi dia bilang, sekarang saya disuruh cerai sama Tuhan. Begitu saya cerai, ternyata kepernikahan saya sekarang lebih bahagia dari Tuhan. Nah itu dia. Mau jadi apa begitu? Oke, oke. Nah, Mester berikutnya nih Mester ya. Kalau misalnya tadi Nubuat itu katanya juga kita bisa melatih orang-orang yang ada, jadi sebenarnya apa sih fungsinya Nabi dalam gereja Tuhan? Sebenarnya lima jawatan itu adalah untuk membangun. Ephesus kan bilang, supaya mereka semua mencapai kedewasaan penuh. Oke. Tugasnya itu adalah to build. To build the body of Christ. Jadi adalah membangun tubuh Kristus. Bukan untuk mengangkat dirinya, lihat nih kalau saya ngomong sesuatu, betul kan, tepat kan, bener kan. Bukan untuk dirinya. But to build the body of Christ. Jadi membangun tubuh Kristus. Untuk mencapai kepada kedewasaan penuh, tidak terombang ambing oleh berbagai macam pengajaran. Jadi lima jawatan, bukan cuma sendiri saja, lima jawatan bersama dengan guru, pengajar, bersama dengan gembala, bersama dengan pemberitaan Injil, Nabi, Rasul, lima jawatan ini bergabung untuk membuat gereja bertumbuh dewasa. Gitu. Tujuannya itu sih. Iya, iya, iya. Oke Pastor, sebagai yang terakhir nih Pastor ya. Bagaimana supaya kita tidak tersesat nih, di dalam dimensi profetik. Ya kan? Karena kan kalau tadi kita bilang, kita dalam dimensi profetik, bisa aja kita tersesat gitu ya. Artinya tersesat tuh, kitanya sendiri yang tersesat bukan salah. Bukan salah dari Tuhan ya gitu ya, dari kitanya gitu ya. Mungkin ini sebagai bagian, terakhir sebagai tips gitu loh buat para pendengar. Dari waktu ke waktu penyesatan selalu terjadi, bahkan Tuhan bilang menjelang kedatangan dia juga pasti ada penyesatan. Bahkan disebutkan bahwa, jangan kamu kaget nanti ada orang bilang, disitu adalah Mesias, Mesias, Mesias. Banyak Mesias palsu. Iya, iya. Gini, Mesias palsu ada gak? Akan muncul. Nabi palsu, akan muncul. Rasul palsu, akan muncul. Nabi palsu, akan muncul. Guru palsu, akan muncul. Gembala palsu, akan muncul. Semua yang palsu akan muncul kok. Bahkan jemaat palsu ada. Loh, jemaat palsu dimana bedanya? Ya, kambing dengan domba kan? Nah, betul. Nah, kan kambing sama domba. Jadi Tuhan bilang antara, antara namanya, apa tuh, benih lalang, ya kan? Iya, iya. Dengan, dengan gandum kan? Itu kan akan terjadi. Pada akhir jaman itu terjadi pemisahan kan? Akan terjadi. Jadi begini, agar supaya tidak tersesat, yang paling penting, setiap orang harus bisa, mau dikoreksi oleh pemimpin. Check and recheck, balance. Misalnya kamu nih, bergerak dalam profetik, ya, misalnya ya, kamu sebagai ada pemimpin di atas kamu. Pemimpin kamu panggil, kamu kenapa menyampaikan kayak-kayak begini sih? Ini dari sisi kebenaran firman Tuhan, ini nggak bener kamu. Nah, tapi kamu merasa, kamu lebih profetik dari pimpinan kamu. Nah, itu dia bahayanya. Banyak orang yang begitu tuh. Dia merasa dia lebih peka daripada gembalanya. Nah, ini kan jadi rame begini. Iya. Sebenarnya, kalau orang yang ngerti, kalau dia dipakai dalam profetik, dia punya penundukan diri. Dia akan punya submission. Dia punya kerendahan hati. Nah, yang sering terjadi adalah, dia menentang pemimpinnya. Dia memberontak justru, tanda memberontak, saya justru bisa memperlihatkan, bahwa this is not a right spirit. Iya, iya. Gitu, dengan sikap hati yang nggak bener. Dia harus bisa menundukan diri. Iya. Kan begitu. Nah, kalau kita tahu, bahwa kita ini bukan Tuhan, yang nggak bakal salah lalu Tuhan. Kita bisa salah. Hanya Alkitab yang nggak mungkin salah. So, karena kita tahu kita bisa salah. So, kalau kita dikoreksi, kita harus terbuka hati kita dengan hati-hati dong. Iya. Wah, iya, bener juga ya. Dan kita belajar. Saya pun begitu, prosesnya belajar kok. Iya, iya. Belajar dari pengalaman sendiri, belajar dari orang lain bilang, dan sebagainya, belajar. Sehingga lama-lama kita akan menjadi, oke, yang begini saya nggak akan mau sampaikan. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi, intinya kita harus juga punya pemimpin yang harus setiap mengoreksi kita. Betul. Iya, betul. Dan tadi sebelumnya juga pastor ngomong soal kita pun harus ngebangun kepekaan kita juga dalam Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang paling berbahaya adalah orang yang bergerak profetik, jalannya sendirian. Jalannya sendirian, terus-menerus nggak ada orang yang bisa memberikan input kepada dia. bisa saja gembalanya tidak seperti dia secara profetik. Tapi Tuhan pakai dia sebagai seorang pemimpin yang meng-cover. Dia bisa mengarahkan kebenaran firman. Dia punya pengalaman, dia punya dimensi yang berbeda. Karena dia di level pemimpin. Tuhan angkat dia. Dan yang ada dalam profetik harus dibawanya, harus belajar, harus menundukan diri. Menundukan diri. Gitu. Oke, ini sesuatu yang memang terjadi hari-hari ini ya pastor. Banyak orang yang menyatakan, saya dengar suara Tuhan dan ketika dikasih tahu, nggak mau dengar. Karena merasa, sudah lebih tahu. Dan tanpa disadari akhirnya, bukan hanya dia tersesat, tapi dia menyesatkan banyak orang. Ah, iya. Itu bahaya banget ya. Iya. Dia menyesatkan banyak orang. Kenapa? Lewat kehidupan dan pelayanannya, orang akhirnya dibawa ke sana. Bukan kan dulu sudah ada yang namanya pondok nabi, yang ada pernah menjadi masalah. Iya, iya. Di Bandung, katanya Yesus mau datang lah, segala macem. Itu kan udah dari dulu-dulu begitu. Udah banyak banget gitu loh. Nah, itu yang membuat kelompok-kelompok yang nggak percaya, orang Kristen yang nggak percaya, makin nggak percaya. Nggak percaya soal penabian ya. Iya, dia bilang ini dukun. Iya. Yang dilihat ini pada kagak benar semua. Iya, iya. Kan begitu kan. Dan itulah sebabnya, udah waktunya, mereka yang dipakai dalam profetik. Saya dorong lewat podcast ini, bangunlah kehidupan kerohanian, bangunlah landasan doktrin kebenarannya, sehingga tidak membuat orang tuh mencibir pelayanannya. Padahal pelayanannya ini penting loh. Iya, iya. Kenapa? Gereja dibangun di atas dasar rasa apa sih? Rasul. Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabi, iya. Dengan batu penjuruhnya Yesus. Tapi Rasul dan Nabi loh. Iya. Jadi kalau gereja, dasarnya nggak ada ini dua. Nggak kuat. Apa yang bakal terjadi? Nggak kuat. Ya nggak kuat lah. Fondasinya, Kristus. Udah pasti batu penjuruhnya, semua di situ. Tapi Tuhan bilang, dibangun di atas dasar Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Jadi dimensi Rasul, dimensi Nabi, itu harus ada. Oke. Di dalam sebuah gereja. Iya. Kalau ini nggak ada, cuma ada tiga yang lain, nggak akan kuat. Karena fondasinya nggak ada. Oke. Wow. Oke, Pastor, ini sangat luar biasa banget nih. Dan kita perlu untuk ngebangun diri kita. Dan ingat, kita perlu punya penundukan diri saat kita mau ngebangun diri kita di dalam dimensi Prophet. Terima kasih Pastor Leo buat sharing-sharingnya pada hari ini. Dan saya percaya akan menjadi berkat buat semuanya menyaksikan. Dan jangan lupa untuk terus dapatkan update dari setiap episode kita pada Today's Message di Instagram kita. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you. didea dan Terima kasih. Terima kasih.